Penyelidik senior KPK, Novel Baswedan akan kembali ke tanah air Kamis besok. Hal itu dipastikan Novel melalui video yang di-upload Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Daniel Ansar Siman Cuntak, di akun Facebooknya. Dalam video itu, Novel juga mengucapkan terima kasih untuk masyarakat Indonesia yang terus mendukungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung dan mendoakan saya selama ini. Juga kepada Bapak Presiden, Pak Jokowi, yang telah membantu pengobatan saya selama saya di Singapura. Saya ingin menyampaikan bahwa minggu lalu saya telah berhasil dilakukan operasi tambahan. Karena mata saya tidak kunjung tertutup selaput, sehingga operasi utama belum bisa dilakukan. Sekarang, setelah hasil operasi kemarin, mata saya sudah tertutup selaput walaupun perlu recovery. Oleh karena itu, mengingat jadwal operasi juga masih belum selesai dibuat, maka saya merencanakan untuk kembali ke Indonesia segera besok. Insya Allah. Saya juga menyadari bahwa kondisi saya belum sembuh. Perlu ada, saya mesti harus bolak-balik ke Singapura untuk kontrol dan bersiap untuk operasi utama. Karena sekarang mata kanan saya Alhamdulillah cukup stabil dan mata kiri saya belum bisa melihat. Saya ingin menegaskan bahwa seperti apapun, Allah akan selalu menunjukkan jalan kebenaran. Sekalipun banyak orang yang berupaya menutupi jalan itu. Dan saya ingin mengajak kepada kawan-kawan semua, para aktivis, para penegah hukum, para orang-orang yang bertugas dalam rangka memberantas korupsi, marilah kita tetap fokus, tetap berani. Jangan takut, jangan ragu, tetap bersemangat. Karena tidak ada keburukan yang akan kita peroleh. Segala hal yang telah terjadi adalah suatu kebaikan yang itu takdir Allah dan pasti baik. Saya tidak berpikir bahwa ini suatu hal yang buruk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.